Tersangka berinisial S berusia 43 tahun diduga melakukan pencabulan terhadap 9 anak laki-laki yang masih berusia antara 12 hingga 17 tahun. Kapolres Anambas AKBP Syafruddin S. Sakti mengatakan, aksi budget itu dilakukan tersangka di beberapa tempat pada waktu yang berbeda. Awal pengungkapan kasus ini, pada 17 Juli lalu, salah satu orang tua korban mendengar percakapan anaknya dengan tersangka. Dari pembicaraan tersebut, tersangka mengajak anak tersebut untuk melakukan tindakan asusila di kediamannya dengan alasan mengajak ke kebun untuk memanen petai dengan menjanjikan akan diberi upah. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban kemudian melapor kepada Ketua RT setempat dan tersangka langsung diamankan Ketua RT dan warga. Saat dimintai keterangan, tersangka mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Jemaja untuk proses hukum selanjutnya. Dari asal pemeriksaan, modus tersangka dengan cara merayu dan menjanjikan sejumlah uang serta mengancam para korban agar tidak memberitahukan perbuatannya pada orang lain. Jadi perbuatan cabul di mana ada unsur budi perayu ataupun dipungus lihat ataupun ancaman kekerasan terhadap anak berbawa umur untuk melakukan suatu perbuatan cabul. Jadi ancamannya yaitu ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rindu Sianipar, UTV mengabarkan.